Terima kasih Terima kasih Panas Ya yang merasa panas saya beri toleransi untuk mundur sedikit ke masing-masing stand silahkan Terima kasih yang tidak merasa kepanasan Terima kasih Saya merasa untuk bersandu lewat iklar sumpah pemuda yaitu Profesor Muhammad Yamin Disinilah beliau lahir Dan setelah ini setelah pembukaan ini saya mengajak masing-masing provinsi nanti satu orang wakilnya untuk ikut saya bersiarah ke makamnya Kita doakan Kita patehakan Sekaligus Semangatnya Inspirasinya Kita selalu jaga Dan kita selalu gaungkan Agar kita semua yang hadir ini Menjadi Muhammad Yamin Muhammad Yamin baru Yang tidak pernah kelelelah Untuk merangkai Membingkai Menyatukan Indonesia Sampai kapanpun Kita tidak bolehlah Merangkai dan membingkai Kebindekaan ini Sampai kapanpun Sampai Kiamat tiba Itulah tanggung jawab kita para pemuda Karena beserta Jamborek Pemuda Indonesia Yang akan Melaksanakan beberapa kegiatan yang Luar biasa selama beberapa hari disini Manfaatkan sebaik mungkin Rajutlah Persahabatan dan persaudaraan kita Berilah catatan-catatan baik Dan jangan sampai lupa Publikasikan Apa yang kalian lihat Yang kalian rasakan Yang kalian lakukan di tempat ini Agar sosial media kita Diwarnai oleh informasi konstruktif Informasi yang baik Informasi yang positif Dan itu kalianlah yang harus menjadi aktor Dan pelaku utama Saya akan ngecek satu persatu nanti Apakah kegiatan ini Adik-adikku semua Publikasikan di sosial media masing-masing Tolong Saya juga dikaitkan nanti Pak Presiden Jokowi juga kaitkan Laporkan Apa yang terjadi di JPI ini Karena saya tidak ingin Acara-acara hanya formalitas Tapi betul-betul ada makna baru Bagi penguatan kebenegaan kita Bagi penguatan keindonesian kita Di saat bersamaan kita menghadapi tantangan yang cukup luar biasa Radikalisme di mana-mana Radikalisme ada di depan kita Orang-orang yang ingin mencapai bendika tunggal ika Ada di depan kita Dan itu Kalian para pemudalah Yang harus menjadi benteng pertama Untuk mempertahankan Pancasila Bendika tunggal ika Negara kesatuan Republik Indonesia Saudaraku semua yang saya hormati Inilah beberapa hal Yang bisa saya sampaikan Khusus kepada Pak Wali Kota Dan seluruh warga masyarakat Sawah Lonto dan Sumatera Barat Dan Bapak Wakil Gubernur Yang terhormat Terima kasih Atas semua Pengorbanan Bantuan Sekaligus persiapan yang luar biasa ini Karena bagi saya Ini baru pertama kali Upacara pembukaan acara Di siang hari bolong Baru pertama kali ini Dan baru pertama kali ini Saya melihat Kesiapan mental fisik Para penguda Tetap berdiri Meskipun siat Luar biasa Ini cocok nanti ini Kalau masing-masing provinsi Tanding semua bola di tempat ini Atau Pak Wali Kota Nyiapkan kuda Untuk berpacu bersama-sama Pemuda Indonesia Harus kuat Fisik Mental Spiritual Intelektual Dan niat Untuk terus Menjadi yang terbaik Untuk menjaga Indonesia Yang kita cintai Terima kasih Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Jamboreh Pemuda Indonesia 2017 Dengan tema Pemuda Indonesia Berani bersatu Bersama-sama Kita buka Dengan Umul Quran Al-Fatiha Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih